Meskipun memasuki pekan ketika Ramadan tahun 2022 ini, harga sembako khususnya bahan baku pembuatan kue di pasar kota Palembang ini mulai menunjukkan tren kenaikan. Memasuki pekan ketika Ramadan tahun 2022 ini, harga sembako khususnya bahan baku pembuatan kue di pasar kota Palembang mulai menunjukkan tren kenaikan. Salah seorang pedagang sembako di pasar Sekipalembang, Diana mengatakan, sejumlah harga sembako yang biasanya menjadi bahan baku pembuatan kue kini mulai menakak naik, seperti kacang, gula merah, telur, gula, terigu, sagu, dan lainnya yang kini rata-rata mulai naik berkisar Rp. 1.000 hingga lebih. Seperti telur, kini dibanderol di angka Rp. 23.000 dari harga normal di kisaran Rp. 21.000 hingga Rp. 22.000 per kilogramnya. Gula pasir kini dibanderol Rp. 14.000 dari harga normal Rp. 12.500 per kilogram. Sagu kini dibanderol Rp. 11.000 dari harga sebelumnya Rp. 8.000 per kilogram. Beras, gula naik sekarang? Beras, gula naik. Gula berapa sekarang? Gula sekarang, latar-latam 14.000-13.500 peronjuan. Normalnya berapa ya? Normalnya sih 12.500. 12.500? Iya, mana lama tuh naik sih? Sagu, sagu, itu sagu tinggi naik, sagu tentu. Berapa sekarang? Naik berapa ya? Sagu tani itu kayak itu 7.500-8.000 orang tua. Kami jual, 7.500-8.000. Naik tinggi tuh, yang namanya sagu naik tinggi. Berapa persen naik mungkin? Berapa persen ya, pokoknya naik lah. Sebab segi kurang-kurangnya harga biasa kan, sabu biasa kan biasanya Rp. 8.000 besar sekarang, 11.000. Itu naik ya? Iya, naik tinggi naik. Sagu sama gedung, itu agak tinggi. Kenaikan ini sendiri sudah mulai berlangsung pada pekan kedua Ramadan. Akibat kenaikan harga sejumlah sembako ini, pedagang pun mulai panik. Lantaran takut kehilangan pembeli, terutama ketika mendekati Idul Fitri. Sandi Prata, Mapal TV. Terima kasih. Sudah to Edge.